Terima kasih telah menonton Dan tidak hanya masa hukuman yang ditambah Istri al-Mahrum Aji Masaid ini juga diwajibkan membayar uang ganti kerugian negara Senilai 39,9 miliar rupiah NG yang kini meringkuk di LP Pondok Bambu, Jakarta Timur Belum bersedia ditemui insan media Informasi terakhir mengenai kondisi NG tak bisa didapatkan langsung dari NG Namun melalui kuasa hukumnya yakni Tuku Nasrullah dan adik al-Mahrum Aji Masaid Yakni Muji Masaid Ya ikan sekarang kan itu beritanya kan baru ya Dan saya juga baru ketemu NG Saya nggak ngomong tentang masalahnya Terus ya saya lihat NG aja dia sedih banget dan baru nangis Itu untuk saya juga saya cuma mau support NG Ya saya cuma support NG saya bisa berdoa aja Yang lain saya tidak bisa Tak pernah ada dalam impian NG bahwa hidupnya akan berbalik 180 derajat begitu cepat Melangkah dari mahasiswi cemerlang dan penyandang mahkota putri Indonesia NG tampil jadi idola kaum hawa negeri ini Apalagi setelah duduk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat NG pun benar-benar menjadi kartini modern Namun gemerlapnya gelas serta pencapaian tersebut justru membuatnya terlena Hingga pemilik nama panjang Angelina Patricia Pinkan Sondah ini pun lupa akan amanah rakyat NG kemudian terbelit kasus korupsi Tak tanggung-tanggung ibu satu anak ini dinilai merugikan negara miliaran rupiah Lewat aksinya di proyek Wisma Athlete Sea Games di Kementerian Pemuda dan Olahraga Serta proyek di Kementerian Pendidikan Nasional Nama NG yang harum kini benar-benar tak tersisa lagi Bahkan sudah berganti dengan hujan cacian Terlebih setelah akhirnya Mahkamah Agung mengganjarnya dengan hukuman berat Karena NG dinilai bersifat aktif melakukan kejahatan korupsi NG memang terpuruk bahkan secara fisik dan psikis Begitu tahu hukumannya diperberat Tapi yang benar-benar mengguncang NG saat ini adalah nasib serta masa depan putranya Kianu Jabar Masaid Itu yang tadi si NG nangis Bagaimana saya menjaga anak saya ini umur 4 tahun Sekarang bapaknya sudah tidak ada Saya tidak mungkin meminta orang tua saya untuk menetap di Jakarta Tapi di sisi lain juga saya tidak mungkin menitipkan anak saya Di orang tua saya di menadu Karena apa antara anak saya dengan orang tua saya beda akidah Saya harus menyelamatkan menjaga akidah anak saya Ini siapa yang harus jaga anak saya Itu yang menjadi beban berat si NG Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!